Pada pagi hari ini, saya akan kembali, kita akan melakukan kongresi test terkait Satgas Pangan, bersama Perintah Darah dan KPPU dalam pengawasan disubunginya goreng kemasan rakyat di wilayah Jawa Tengah Seperti yang kita ketahui selama, bahwa akhir-akhir ini kita sering mendengar dan dalam pemberitaan Langkahnya minyak kita, langkahnya minyak kita yang ada di wilayah baik di wilayah Jawa Tengah maupun di wilayah-wilayah yang lain Dan pagi hari ini, ini adalah salah satu bentuk dari pengawasan dari Satgas Pangan Akhirnya kita dapat menemukan dan dapat melakukan salah satu penegantung Ini komitmen dari Polda Jawa Tengah dan Satgas Pangan ya Dalam rangka pengawasan, pendistribusian minyak yang ada di wilayah Jawa Tengah Sehingga kelangkaan minyak maupun disperitas harga ini dapat ditekan Selanjutnya, kami langsung saja menanyakan ada beberapa penyampaian dari Bapak Ilus Gensus Kemudian dari Bapak Wakil Wali Kota dan termasuk juga dari Dispintas Provinci Baik, terima kasih Selamat pagi dan salam Kepada rekan-rekan media dan warga masyarakat sekitar Kita tahu bahwa saat ini Negara kita sedang berusaha untuk mempertahankan perekonomian Dimana inflasi semakin hari semakin meningkat Dan Bapak Presiden memberitakan kepada seluruh instansi pemerintah Pemerintah Indonesia untuk turut mengawal bagaimana kita bisa memperkuat perekonomian rakyat Inflasi yang terjadi ini Ada beberapa kriteria yang didasarkan pada adanya kenaikan Salah satunya adalah minyak goreng Termasuk di dalamnya ada juga beras Nah, terkait dengan salah satu faktor ya minyak goreng ini Polda Jawa Tengah Satgas pangan Polda Jawa Tengah Melakukan kegiatan monitoring Dan kami dapat sampaikan bahwa Minyak kita, minyak goreng ya Jenis merek kita Itu di pasaran saat ini Tidak ada sama sekali Kosong Di seluruh Jawa Tengah Yang dapat kami sampaikan Dari hasil monitoring dan penyelidikan kami Kami menemukan salah satu tempat Di wilayah kenal ini Dimana di dalamnya Ternyata masih dapat Terdapat minyak kita Yang dicari-cari oleh warga masyarakat Untuk kebutuhannya Di toko TG ini kami menemukan Toko TG ini melakukan satu kegiatan Menahan ya Bukan menimut ya Menahan Minyak kita ini Untuk disebarkan Kepada warga masyarakat Dan juga Ada yang sudah disebarkan Dengan harga yang cukup tinggi Di atas daripada Hed Hed itu Sebanyak 14 ribu Tapi yang bersambutan telah menjual Sebanyak 15 ribu Per 15 ribu 400 Per liternya Jadi di luar Hed Kemudian juga Yang bersambutan menahan Perjualannya Di dalam gudang ini Terdapat sekitar 19 ribu 548 liter Atau 17,5 ton Ini jumlahnya cukup banyak sekali Ini yang belum tersalutar Pada warga masyarakat Yang sudah dijual Itu juga sudah ada ya Yang sudah dijual ya Dengan harga Di atas sehat adalah Sebanyak 1.146 dus Atau 13.752 liter Ini yang sudah terjual Yang belum terjual Saat ini Sebanyak 19.548 Berdasarkan Permendat Nomor 49 Tahun 2022 Tentang tata Kepala program minyak goreng Rakyat ya Bahwa Hed Atau Hed Dari minyak goreng Merek Minyak kita Yaitu sebesar 14.000 Per liter Namun telah dijual Sebanyak 15.500 Kemudian bagaimana Kelanjutan Dari pada ini Ini memang Dari Unsur perangkat hukum Yang kami lakukan Kami menemukan Adanya ini Kami terus melakukan Pendalaman Ya Yang bersangkutan Membeli Dari salah satu Budang Yaitu PT DKI Yang berada Di wilayah kendal Ya Namun Demikian kami Dapat sampaikan bahwa PT DKI ini Ternyata Dia belum Terdaftar Sebagai distributor D1 Di tingkat kendal Jadi Dia terdaftar Di tempat lain Ya Di luar Jawa Tengah Tapi dia bisa Beroperasi Melakukan kegiatan Transaksi Di wilayah Jawa Tengah Terusnya kendal ini Terkait barang Minyak goreng ini Rencana Kami adalah Karena ini merupakan Hajar hidup orang banyak Ya Keputuhan orang banyak Masyarakat sangat Membutuhkan Dan di pasaran Sangat langka Ya Kami berkoordinasi Dengan Pak Wakil Bupati Ya Kemudian juga Dengan Pak Kadisi Berindak Provinsi dan KPPU Ya KPPU Kita akan Melakukan kegiatan Untuk penyaluran Minyak kita ini Sesuai Dengan harga Yang telah ditetapkan oleh pemerintah Ya Maka kami Mencinta bantuan Kepada Pak Wakil Bupati Dan Kadisi Berindak Ya Untuk bisa Menyalurkan kegiatan Minyak kita ini Ya Yang paling utama adalah Dari pihak Pemilik Ya Yaitu PDTJ Kami sampaikan Sesuai dengan aturan Ya Itu sudah ada diatur Apabila dia tidak mau Menjual di bawah minyak Di bawah hadah hidup Ya Maka ada sanksi hukumnya Yang bisa Kita terapkan Sesuai dengan pasal Ya Pasal 23 Ayat 4 Ya Permedak 49 Tahun 2022 Bahwa apabila Pada ayat 3 Jangka waktu Sebagaimana dimaksud Pengecer Tetap tidak Melaksanakan Wajiban Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 10 Ya Dalam pasal 20 Dikenai sanksi Admitrasi Bisa dicabut Izin berusaha Bagi Pemilik Toko Yang tidak mau Menjual Harga minyak kita Sesuai dengan Permedak tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!